Terima kasih sudah dapat hadir kembali dalam acara Zoom Semaan Al-Quran yang dilakukan setiap hari pukul 10 malam waktu New York atau jam 9 pagi waktu Indonesia. Acara ini adalah selenggara atas kerjasama antara Kajir New York dengan Inkatan Sarjana Al-Hatul Ulama. Hari ini tanggal 27 April dan memasuki malam ke-15 dan juga kita akan menyembak just ke-15 yaitu Surat Al-Israq ayat 1 sampai dengan Al-Kahfi ayat 74. Baiklah kita simak Semana Al-Quran yang didahuli oleh Kultum kepada Pak Ustadz Cezitamidi. Tepat-atap Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa shukurulillah wa sholat wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahwalah Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqafu qawli Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidinasyakirin amma ba'du Yang sama-sama kita hormati Bapak konjen RI untuk New York Bapak dokter Arifi Saiman MA Serta para staff-staffnya Mas Bayu selaku kemandu acara Dan pemirsa dimanapun saja berada Mari kita lanjutkan Tadarus Semaan Al-Quran kita Pada malam hari ini Malam hari waktu New York Pagi hari waktu Indonesia Kita memasuki Jus 15 Jus 15 tertiri dari dua Surah yang pertama adalah surah Al-Isra' Yang kedua adalah surah Al-Kahfi Surah Al-Isra' Dikatakan Al-Isra' Ini karena bercerita tentang Perjalanan Rasulullah S.A.W Dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa Yang dikenal Atau diabadikan dengan peristiwa Isra' Mi'raj Jadi ketika kita Mengenang peristiwa Isra' Mi'raj Itu bisa dilihat Kisahnya diantaranya Ada di surah Al-Isra'i Kemudian yang kedua Ada surah Al-Kahfi Surah Al-Kahfi dikatakan Al-Kahfi Itu karena di surah Al-Kahfi bercerita tentang Ashab Al-Kahfi Ashab Al-Kahfi Itu adalah Orang-orang kuwa Seperti apa ceritanya panjang ya Jadi nanti kalau cukup ya kita ceritakan Kalau enggak ya Paling tidak sudah Sudah kita sampaikan bahwa Salah satu Pesan ayat Yang disampaikan di dalam surah Al-Kahfi Adalah berkisah tentang penduduk kuwa Penduduk kuwa itu seperti apa Penduduk kuwa itu adalah Tujuh orang bersama Satu anjingnya Itu jadi delapan itu Ada yang mengatakan Ada yang kurang dari itu Tapi yang dikatakan Dalam Al-Quran adalah Tiga empat dengan anjingnya Ada lima enam dengan anjingnya Ada yang tujuh dengan anjingnya Jumlahnya sampai di Al-Quran Diberikan seperti itu Kisah Ashab Al-Kahfi Sangat menarik sekali Karena ada pemuda-pemuda Al-Kahfi Yang menyelamatkan diri Dari penguasa yang menolim Kemudian di Wahyukan kepada mereka Mereka untuk Mereka untuk Mengasingkan diri Di hutan Kalau kita kira-kira itu Di sebuah kuah Dan mereka ada di kuah Perasaan mereka Hanya sehari Semalam saja di kuah Ternyata Allah tidurkan Ashab Al-Kahfi Itu sampai Tiga ratus sembilan tahun Kisahnya sangat menarik sekali Nah Ada Al-Isra Ada Al-Kahfi Saya mau Memilih yang mana ini Kini aja lah Tadi ada Ashab Al-Kahfi Nanti di penghujung Juga akan lebih menarik lagi Berkisah tentang Nabi Hidir Nabi Hidir Wah ini Nabi yang sangat Unik Yang secara logika Itu sangat Sangat melawan logika Tetapi memang Allah Kehendaki demikian Ada Ada Kompar Kompar Apa ini komparasinya Ada Nabi Musa Yang sangat lahiriah Yang sangat orangnya Yang sangat disiplin Tegas Menuju tinggi hukum Nanti kemudian Allah Juga utus Namanya seorang Nabi namanya Nabi Hidir Yang justru sebaliknya Itu Itu Mu'lamnya surat Al-Kahfi Seperti itu Saya akan flashback dulu ke Surah Al-Isra Surah Al-Isra Bercerita tentang Awal Ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladhi Asra bi'abdihi Laylah Minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa Alladhi barakna haulah Linuriyahu min ayatina Innahu huwa Semi'ul basir Maha suci Zat yang telah Memperjalankan Hambanya Di sebuah malam Memperjalankan Hambanya itu Dari masjid Al-Haram Yaitu Makkah Di Makkah Al-Mukarramah Ke masjid Al-Aqsa Di Palestina Sekarang Alladhi barakna haulah Yang Diberkahi Boleh Allah Sekitarnya Yang kami berkahi Kata Allah Sekitarnya Linuriyahu min ayatina Agar aku tunjukkan Aku Perlihatkan Kepada Kepadanya Tanda-tanda Kepuasaanku Sungguhnya Dia Allah Maha mendengar Laki Maha melihat Manarai Ayat ini Diawali dengan Kata Subhan 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 itu Artinya Maha Suci Kenapa Tiba-tiba Allah mengatakan Maha Suci Maha Suci itu Ketika kita Mengatakan Maha Suci itu Berarti ada Informasi Yang mau Disampaikan itu Hal yang Sangat dahsyat Sekali Hal yang Di luar Logika Manusia Kenapa Di luar Logika Karena Allah Memperjalankan Seorang hamba Yaitu Nabi Muhammad Dalam Hanya Satu malam Bahkan Kurang dari Satu malam Itu Rasulullah Bisa Pempergian Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Yang Saat itu Kalau Ditempuh Pakai Jalan kaki Bisa Tahunan Kalau pakai Kendaraan Kuda Bisa Bulanan Ini Hanya Satu malam Bagaimana Mungkin Nah Itu Maka Kemudian Bahasa Al-Quran Yang digunakan Adalah Subhana Subhana Itu Untuk Menjelaskan Sesuatu Yang Sangat Agung Sangat Dahsyat Kalau Tidak Mau Dikatakan Sulit Untuk Diterima Oleh Akal Maka Kemudian Peristiwa Israq Meraj Itu Harus Didekati Dengan Keimanan Orang Yang pertama Kali Mengimani Peristiwa Israq Meraj Itu Adalah Ketika Rasulullah Pulang Itu Adalah Saya Sohabat Khalifah Yang pertama Sayyidina Abu Bagar Asyidik Dikatakan Asyidik Itu Diantaranya Karena Selalu Membenarkan Perkataan Dan Tindakan Rasulullah Sallallahu Sallam Itulah Ayat pertama Ini Mengingatkan Kita Bahwa Allah Pernah Mempercelahkan Nabi Muhammad Itu Dari Masjid Al-Haram Ke Masjid Al-Aqsa Orang-orang Kafir Saat Itu Tidak Percaya Tidak Mungkin Satu Malam Bisa Sampai Masjid Al-Aqsa Kita Saja Berpergian Sampai Bulan-bulan Ini Satu malam Katanya Sudah Bisa Melihat Masjid Al-Aqsa Sudah Sampai Masjid Al-Aqsa Kemudian Diuji Nabi Muhammad Oleh Kafir Kura Yang pernah Kesana Kemudian Mengujinya Kalau Kau Memang Pernah Masjid Al-Aqsa Kemudian Yang kafir Itu Bertanya Berapa Pintunya Berapa Sendelanya Menghadap Kemana Seperti Apa Bentunya Semuanya Ditanyakan Tetapi Karena Rasulullah Itu Bukan Pendusta Rasulullah Yang dilakukan Rasulullah Adalah Benar Dan Semuanya Adalah Wahyu Dan Allah Semua Pertanyaan Pertanyaan Dari kafir Kulus Itu Bisa Terjawab Dengan Benar Dan Pasti Persis Persis Seperti Apa Yang Ada Pada Masjid Al-Aqsa Itu Itulah Dikatakan Subhana Nah Disini Hanya Disebutkan Subhana Isra Kata Isra Asra Asra Itu Dari kata Saro Berjalan Malam Kalau Asra Wazan Af'ala Itu Artinya Memperjalankan Memperjalankan Seseorang Di waktu Malam Itu Namanya Asra Hanya Ada Isra Gak ada Mi'raj Ayat Yang Menjelaskan Tentang Mi'raj Nabi Dimana Ayat Yang Menjelaskan Tentang Mi'raj Nabi Yaitu Perjalanan Nabi Dari Masjid Al-Aqsa Kesidrat Al-Muntaha Itu Ada Di Surah Ad-Najm Nanti Bisa Buka Di Surah Ad-Najm Al-Lamahu Shadidul Kuwa Dhu Mirratin Fas Tawa Wah Hua Bil'ufuqil A'la Thumma Dana Fakana Koba Kosa In A'adna Fa Awha Ila Abdi Hima Awha Maka Zabal Fu'adu Ma Ra' Ayat Ayat Yang Menjelaskan Tentang Mi'raj Nabi Bawa Nabi Pernah Mi'raj Dari Masjidil Aqsa Naik Langit Di Atas Langit Tujuh Namanya Sidratil Untah Ayul Hadirun Alhamdulillah Itu Kisah Tentang Isra Dan Mi'raj Hanya Sedikit Saja Mungkin Isra Itu Adalah Sebuah Peristiwa Yang Sangat Langka Dan Ini Kenapa Kemudian Isra 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 Miros Ini Sangat Hebat Sekali Karena Kandungan Atau Perintah Yang Ada Di Isra Miros Itu Memang Sesuatu Yang Memang Membedakan Seseorang Dengan Orang Lain Seorang Mumin Dengan Yang Tidak Mumin Itu Diantaranya Orang Muslim Dengan Yang Bukan Muslim Itu Diantaranya Membedakannya Adalah Pesan Dari Isra Miros Yaitu Sholat Perintah Sholat Itu Turunnya Tidak Di bumi Tetapi Turunnya Ada Di Sitra Artinya Sholat Itu Benar Sholat Itu Adalah Yang Agama Siapa Yang Mendirikan Sholat Maka Dia Mendirikan Agama Siapa Yang Tidak Sholat Menghancurkan Sholat Maka Dia Menghancurkan Agama Nah Itu Saking Pentingnya Bahwa Sholat Itu Salah Satu Pembeda Antara Dia Dan Orang Kafir Sholat Itu Tarik Sholat Orang Yang Meninggalkan Sholat Itu Yang Membedakan Antara Seorang Yang Mumin Atau Tidak Mumin Itu Sekilas Cerita Tentang Al-Quran Al-Karim Kemudian Di Surah Al-Isra'i Ini Sudah Bercerita Tentang Pentingnya Berbuat Bakti Taat Berbakti Kepada Kepada Orang Tua Berbakti Kepada Orang Tua Itu Di Surah Al-Isra Ayat 23 Tiga Islam Sangat Menjunjung Tinggi Kedudukan Dan Posisi Orang Tua Orang Tua Di Dalam Ajaran Islam Ini Sangat Dijunjung Tinggi Seorang Anak Perlakuan Seorang Anak Kepada Orang Tua Itu Menentukan Keberadaan Dia Nanti Di Akhirat Ridullah Fi ridul Walidain Wasukhtullah Fi Sukhtil Walidain Keriduan Allah Berada Di Keriduan Kedua Orang Tuan Dan Kemarahan Allah Juga Bisa Berada Di Kemarahan Kedua Orang Oleh Karena Itu Ketika Kita Terhadap Orang Tua Kita Sendiri Itu Jangankan Mengatakan Jangan Membentak Kita Mengatakan Ah Saja Ketika Di Perintah Itu Tidak Boleh Wabil Walidain Is Berbuat Baiklah Kepada Kedua Orang Tua Kerimah Perkataan Yang Mulia Perkataan Yang Baik Jangan Di Depan Orang Tua Membusungkan Diri Tetapi Pandanglah Orang Tua Kita Dengan Kasih Sayang Sehebat Apapun Kita Sepintar Apapun Kita Setinggi Apapun Derajat Kita Serendah Apapun Mungkin Orang Tua Kita Mungkin Pekerjaannya Pekerjaan Yang rendah Itu Tetap Orang Tua Kita Kita Tidak Boleh Memposisikan Orang Tua Kita Mungkin Yang Tidak Belajar Sampai Tinggi Tidak Sampai Keberkuan Tinggi Ilmunya Tidak Seperti Anaknya Sekalipun Seperti Itu Kita Sebagai Anak Harus Hormat Dan Patuh Kepada Kedua Orang Tua Kita Bahkan Perintah Al-Quran Perintah Untuk Mendoakan Kedua Orang Tuh Agar Kedua Orang Tuh Selantiasa Diberikan Rahmat Oleh Allah Kenapa Karena Keduanya Telah Mendidik Kita Di Waktu Kecil Kita Kita Tidak Akan Bisa Besar Seperti Ini Tanpa Peran Kedua Orang Tua Kita Tidak Akan Bisa Sehebat Ini Tanpa Perjuangan Keringat Kedua Orang Tua Oleh Karena Itu Islam Sangat Menjunjung Tinggi Kedua Orang Tua Kedua Orang Tua Itu Harus Kita Posisikan Sedikit Rupa Jangan Pernah Kita Memposisikan Kedua Orang Tua Kita Itu Sebagai Malah Pembantu Kadang-kadang Kita Hati-hati Kita Bekerja Istri Kita Bekerja Kemudian Anak-anak Kita Ini Kalau Rito Tidak Apa-apa Tetapi Kalau Kemudian Kita Memposisikan Orang Tua Suruh Ngerawat Anak Kita Kadang-kadang Bisa Kebebelasan Kalau Hati-hati Kecuali Kalau Dengan Kedua Tidak Tapi Kalau Yang Paling Bagus Adalah Didampingi Dengan Pembatu Orang Tua Adalah Pusaka Bagi Kita Orang Tua Adalah Pusaka Bagi Kita Oleh Karena Itu Mumpung Yang Masih Ada Orang Tuanya Hormati Taati Kunjungi Mereka Pandang Mereka Dengan Pandang Kasih Sayang Sebelum Kita Menyesar Karena Kalau Orang Tua Kita Tidak Bisa Membalas Budi Kedua Orang Tua Walaupun Tidak Mungkin Balas Budi Itu Bisa Menyamai Perjuangan Dan Tarbiah Orang Tua Kita Kepada Kita Semuanya Demikian Itu Kandungan Yang Ada Di Surah Al-Isra Yang Terakhir Mungkin Ada Juga Di Surah Al-Isra Itu Perintah Untuk Tahajud Sebagian Malam Itu Kita Gunakan Untuk Tahajud Untuk Salat Menghadap Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Sujud Kepada Allah Rasulullah Sebagai Nabi Sebagai Rasul Itu Tahajud Adalah Sebuah Kewajiban Tetapi Bukan Untuk Umatnya Umatnya Disebutkannya Adalah Kesunahan Tetapi Tahajud Itu Memang Membeda Kalau Salat Yang Lain Bisa Diketahui Oleh Orang Lain Kalau Salat Yang Lain Bisa Dilihat Oleh Orang Lain Tetapi Kalau Tahajud Itu Biasanya Hanya Kita Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kata Allah Jaminannya Tahajud Itu Adalah Allah Akan Bangkitkan Kita Bangunkan Kita Dari Tidur Kita Itu Menjadi Maqom Mahmuda Menempati Tempat Yang Terpuji Jadi Tempat Yang Terpuji Itu Mesti Menurut saya Di atas Kalanya Bukan Hanya Populitas Bukan Hanya Jabatan Bukan Hanya Pangkat Bukan Hanya Kekuasaan Maqom Mahmuda Itu Bisa Macem Tempat Yang Terpuji Itu Jaminan Ketika Kita Mau Tahajud Surat Malam Untuk Berdoa Dan Menyembah Allah S.W.T Demikian Bapak-bapak Ibu Sekalian Yang perlu Saya sampaikan Mungkin Ini Saja Yang Perlu Saya Sampaikan Tentang Beberapa Kandungan Yang ada Di surah Al-Isra' Dan surah Al-Kahfi Mari kita Bersama-sama Memulai Semakan Al-Quran Ini Dengan Membaca Kitab Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashshaytanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawm D-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqeem Sirata Al-Lathina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdub Alayhim Walad Dhalin Amin A'udhu Billahi Minashshaytanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim Subhan Al-Ladhi Asra Bi'abdihi Laylam Inal Masjid Al-Haram Inal Masjid Al-Aqsad Al-Ladhi Barakna Hawlah Al-Ladhi Barakna Hawlahu Linuriyahu Min Ayatina Inna Inna Huwa Assamih Al-Basir Wa Atayna Musa Al-Kitaba Wajajal Nah Hudan Libani Isra'il Al-Latatat Takhidu Min Duni Wa Keela Al-Latatat Takhidu Min Duni Wa Keela Dhurrayyata Man Hamalna Ma'an Nuh Inn Nah Kana Abdan Shakura Wa Qadayna In Bani Isra'il Fi Al-Kitab Lat Tufsidun Fi Al-Arud Marratayni Wa Lat A'lun Na Unu Wa Kabira Fa Iza Jaa Wa Duh Ula Huma Ba Ba Azna A'laykum Ibada Lana Uli Ba Sin Shadeed Fajas W Khilal At Di Ar Wa Kana Wa A'dam Maf Ola K Thum Ma Raded Na Lakum Al-Kar Wata Al-Fatihah 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 Inna qatlahum kan khit'an kabira Wala taqrabu al-zina Inna hu kana fahishata Wasaa'a sabila Wala taqtulun nafsa Latihi harwama Allah Illa bilhaqq Wa man kutil mazlouman Faqad ja'alna liwaliyyi sultana Fala yusrif filqatl Inna hu kana mansoora Wala taqrabu maal al-yateemi Illa bilati hiya ahsanu Hatta yablugh ashudda Wa awfu bil ahd inna al ahd kana mas'uula Wa awfu al-kaila iza kiltum Wazinu bil qistas il mustaqim Zalika khayru wa ahsanu ta'viila Wala taqfu maa laysa laka bihi ilm Inna ssam'a walbasar walfu'ad Kullu ulalika kana anhu mas'uula Wala tamshi fil ardi marhaa Inna kalan takhriq al-arda Walan tabalugh al-jibala toula Kullu ulalika kana say'uhu Inda rabbika makrohaa Lalika mimma awhaa ilayta Rabbuka minal hikmah Wala tajjal ma'allahi ilaha an-ākhara Fatul qafi jahannam malumam madhahura Afa asfakum rabbukum bil banin Wattakad minal malāikati ināthā Inna kum latakulun qawlan aviima Walakad sarafna fi hāza al-Qur'ān liyadzakkanu Wama yaziduhum illa nufūra Qul lahu kāna ma'ahu alihatun Kama yakūluna izzal labtaghaw ila zil arush sabila Subhanahu wa ta'ala Amma yakūluna ulouan kabīra Tusabbih lahu al-samawātus saba'u wal-arud Waman fihin Wa in min shay'in illa yusabbih bihamdihi Walakin la tafqahuna tasbihahum Inna kāna kāna halīman ghafūra Wāizā qarātā l-Qur'ān jā'alna bainakā Wabayna l-lazīn la yu'minūn bīl-ākhīrātī Hijābā māstūra Wāizā qarātā l-Qur'ān jā'alna bainakā Wāizā qarātā l-lazīn la yawālā Wāizā qarātā rābbākā fī l-Qur'ān w GPS Wāizā qarātā l-lawāla adbārihim nukūra Nahnu ālāmu bima yastamīn bihi Al-Fatihah 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 Al-Fatihah